Makanya kemarin saya lihat di metro, ternyata main film di sana Baik, ya Ada pertanyaan lagi? Ya, jadi kalau tidak ada, kita ketemu minggu depan Ya, minggu depannya, oke Baik, terima kasih, selamat sore Terima kasih dok, selamat sore juga Terima kasih 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 Sore ini Pak Winata tidak bisa memberikan, jadi tukar dengan saya. Yang bagaimana, Jakarta masih mau istirahat? Ada yang mau kencing, silakan kencing. Jakarta masih ada di kamar mandi? Bisa dengar suara saya? Bisa, bisa. Oh, bisa, oke, oke. Yang mau kencing, silakan kencing dulu ya. Jangan sampai bocor di kelas nanti. Sudah terjadi, Prof. Sudah terjadi, habis semuanya. Sore ini kita bicara, bicara hal-hal yang menyenangkan. Jadi kita bicarakan, kalau dulu masalah kebugaran olahraga, jantung, paru-paru, dan otot-otot gerak pada umumnya, sekarang kita turun ke bawah, di bawah pusat. Supaya pemahaman Anda tahu, kalau orang bicara masalah kebugaran seksual ya. Nah, ini kebugaran ya, Prof. Oh ya, saya mau tanya. Ada semua yang membawa alat kelamin semua? Ada dong. Oh ada, oke, oke. Saya kira ketinggalan ya. Oke. Nah, kita bicarakan, ya. Dulu orang mengatakan tidak penting kebugaran seksual itu. Sehingga dikenal di lapangan ada senam sek, pelatihan sek, dan lain sebagainya. Tapi seringkali orang tidak mengerti apa itu. Kegel tahun 59, itu telah mempopulerkan senam kegel. Tapi saat itu, khusus hanya senam jepit lepas saja. Singkat sekali waktu itu. Karena kegel memang seorang absurd tikus yang tidak begitu mendalami masalah olahraga. Tapi, apa yang dilakukan oleh kegel sudah banyak membantu. Sehingga operasi saat itu telah dihentikan oleh kegel. Operasi untuk penyempitan vagina oleh kegel dihentikan. Kegel malah mengarah kepada pelatihan. Jadi, walaupun kegel tidak menguasai masalah fisio-kegel olahraga, kesehatan olahraga, tapi sudah banyak membantu mengurangi operasi. Sehingga pada saat itu, sebagian dokter objian setuju, sebagian tidak. Malah begitu kegel sudah lama menghentikan, justru ada sebagian teman-teman objian yang masih melakukan. Nah, itu masalah saintifik yang mari kita bicarakan. Supaya Anda juga mengetahui apa sih itu sebenarnya, gabungan seksual itu. Saya sebelum mempelajari sampai disertasi, saya sendiri masih meragukan seperti apa sih sebenarnya kepentingannya, kegunaannya, manfaatnya, seberapa jauh secara saintifik. Tapi, sesudah saya menyusun disertasi selama lima tahun mengenai pelatihan kebugaran seksual itu, baru saya mengerti, oh ternyata memang semuanya saintifik. Dan semuanya bisa dipelajari secara ilmiah. Dan tergantung kita, kita mau melakukan pelatihan apa tidak hanya itu saja. Ya, oleh karena itu, sore ini sekedar Anda mengetahui, supaya mengerti, apa kebugaran seksual itu. Magnetirapi dan lain sebagainya, penggunanya mungkin nanti di semester tiga ya. Jadi, pelatihan kebugaran seksual itu sungguh indah, ya. Dan jelas, pasti akan dapat membantu kehidupan seksual pasutri, pasangan suami istri. Tidak sedikit, tidak jarang kita ketahui bahwa ada pasutri yang cerai gara-gara seksnya tidak memuaskan kedua belah pihak. Sebetulnya tidak perlu cerai ya, kalau dia mau mengatasi dengan berbagai secara, mempergunakan cara-cara secara holistik. Termasuk pelatihan kebugaran seksual ini. Dan dari beberapa laporan dikatakan bahwa tidak sedikit pasangan suami istri itu yang mengalami masalah seksual sebenarnya. Tapi itu tidak terkuat, ya. Kita itu sebetulnya sebagian besar terdiri dari air, ya. 100 triliun sel, 70% terdiri dari air. Kalau kita misalnya di giling, ya, sisa kita itu hanya 37% yang bukan air. Sedikit sekali. Ternyata di dalam air itu banyak sat-sat yang cukup mahal, sehingga membuat manusia itu harganya 2,3 miliar. Seperti sudah yang saya katakan beberapa kuliah yang lalu, beberapa waktu yang lalu. Nah, ternyata air yang ada di dalam tubuh kita ini sebetulnya harus seimbang. Keseimbang inilah yang juga menunjang kebugaran fisik kita, termasuk kebugaran seksual, ya. Ketidakharmonisian, sudah saya katakan tadi, ketidakharmonisian hubungan seksual banyak dialami oleh Pak Sutri. Salah satu penyebabnya adalah kurang latihan. Masalahnya, kita itu tidak pernah ada kursus hubungan seks. Setiap pasutri jarang sekali mengikuti kursus bagaimana sebagai suami dan istri. Sehingga begitu masuk di, sebagai suami istri, dia ilmunya nol. Ada beberapa, ada beberapa, apa, organisasi yang melakukan pelatihan ini. Misalnya yang saya tahu, salah satu tempat, itu pemuka agama, kebetulannya diri kelompok katolik, itu baru mau menandatangani surat kawin, surat nikah, kalau sudah mengikuti pelatihan dengan tatap muka, kalau tidak salah 20 kali. Jadi, sudah 20 kali tatap muka pasangan suami istri dengan tim, jadi ada, jadi seperti kursus, ya. Jadi, 20 kali ikut kursus, tidak pernah absen, baru ditandatangani surat nikahnya. Itu ada baiknya juga. Tapi memang seolah-olah dipaksakan harus begitu, ya. Kita itu memang ilmunya nol, tidak tahu apa-apa, ya. Jadi, ada juga suami istri yang begitu menikah, satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, sampai tujuh tahun tidak bisa punya anak, ternyata terakhir diketahui bahwa mereka tidak tahu melakukan hubungan seksual. Bodoh sekali, kata kita yang sudah biasa melakukan. Mengapa tidak bisa? Salah satu pasien saya, setiap hubungan seks itu spermanya ditumpahkan di pusat. Di pusat, ya, dikosok-kosok di pusat, keluar, sudah selesai. Dipikir itu sudah hubungan seks. Kan bodoh sekali, ya. Ini abad keberapa sekarang, ini. Ternyata dia dari suatu kelompok pemeluk agama yang begitu ketat, begitu sakti lah pokoknya, sehingga amat tabu membicarakan masalah seks. Sehingga di tempat makan, tiap berjumpa sama, tiap makan diam. Tidak boleh bicara, jadi seperlunya, apalagi bicara seks. Dan apalagi mengikuti seminar seks, amat tidak boleh, itu tabu. Tapi akibatnya begitu. Dan saya rasanya mau ketawa, kenapa kok masih ada manusia seperti ini? Abad sekarang ini, ya. Yang jelas dia tidak pernah nonton blue film. Tidak pernah nonton TV sampai tengah malam mungkin. Jadi dia, ya, apalagi CD, dia pasti tidak bisa. Tak pernah nonton, ya. Karena kita bukan sekali. Dan itu kejadian ada, itulah. Sepasang suami istri, ya. Nah, bagaimana mau latihan? Orang tahu aja tidak, kan? Dia pikir, putar-putar di pusat, keluar spermanya bisa hamil. Nyata tidak bisa hamil. 7 tahun, bayangin, tuh, ya. Itu salah satu pemeluk agama Jews, ya. Agama tawarat, ya. Itu ada. Kebetulan mereka dari daerah timur tengah, ya. Dari keluarga Yahudi, ya. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa menurunnya kebukaran fisik, otot-otot PC, pembuka kesikus, dan otot-otot penunjang sering dialami oleh pasangan suami istri. Karena apa? Karena pasangan suami istri banyak tidak pernah melatih diri. Jadi, dia hanya tahu kesehatan pada umumnya, tapi kemudian kesehatan di produksi, tapi kesehatan seksual mereka jarang sekali mempelajari. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya mungkin perlu juga memberitahu Anda, supaya Anda kalau pernah baca, pernah dengar, jangan amat tidak tahu, ya. Saya kira ini alat-alat kelamin Anda, kalau dilihat dari samping seperti ini bentuknya, ya. Sekarang ini yang normal demikian, yang tidak normal saya tidak tahu. Mungkin Anda punya berbeda dengan penampang ini, ya. Yang jelas, ini pasti sama, ya. Ini semak belukar segera sama. Kemudian ini, biji kacang, kelituris. Bentuknya seperti ini. Kalau dia terangsang, dia makin, makin, apa, kemari, tapi makin membesar dan keras. Mudah-mudahan Anda sudah pernah merasakan kerasnya kelituris ini. Yang tidak punya kelituris, silakan raba istrinya, ya. Sebagai contoh, jangan mencari modal orang lain, dipukulin orang nanti, ya. Jadi kalau ini saat terangsang, dia akan membesar, tapi lebih mencegung. Jadi tidak ereksi seperti laki-laki. Tapi mengeras, tapi dia makin ke sini, ya. Kemari arahnya, ya. Dan kelituris ini harus semakin membesar. Nah, sesudah membesar, kadang-kadang bersamaan dengan pembesaran ini, terjadi lubrikasi. Ya, di sini. Jadi menetes banyak cairan. Makin terangsang, kalau fungsi fisiologinya, jadi fisiologinya bagus, ya. Maka cairan itu makin banyak. Itu normal. Makin terangsang, makin banyak. Makin terangsang, makin banyak. Itu normal, tidak usah diapapain. Tidak perlu dikasih segala macam. Ya, tidak perlu dikasih daun siri, air kapur, segala macam. Itu merusak. Ini tidak boleh pengobatan-pengobatan tradisional. Tidak boleh ke tabib, ke dukun, ke singses, segala macam urusan ini. Sejelek-jeleknya masih lebih baik ke dokter. Dan tidak perlu dikering-keringkan. Karena itu mitos, pendapat yang salah. Nanti kalau sudah kering, kalau sudah kering, kemudian dengan bangga dan mengatakan ini kering, pada satu bunga sak sakit nantinya. Jadi tidak fisiologis lagi. Di sekitar ini ada otot-otot ya. Ini otot-otot PC. Dari belakang sampai ke depan. Pubuk oksikius. Otot-otot ini diciptakan oleh Tuhan untuk membantu supaya menggerakkan orhan kelamin Anda. Jadi yang wanita ini bisa digerakkan. Bisa jepit, lepas. Bisa jepit, lepas sepanjang ini ya. Dan bisa juga menekan ke bawah, menarik ke atas. Kalau terlatih dengan baik. Jadi otot ini tolong dimanfaatkan lebih baik. Jangan dipensiunkan. Jangan dibiarkan. Dilatih. Tuhan memberikan otot ini supaya dipergunakan dengan baik. Oleh karena itu dilatih supaya strong. Supaya kuat. Jadi mereka yang punya otot kuat dengan yang lemah, pasti berbeda. Yang lemah, pasti suaminya merasa, wah ini kok seperti goa aja. Tak terasa apa-apa. Tapi yang terlatih dengan baik, suaminya pasti mata putihnya terbalik. Pasti bisa teputar-teputar. Gimana Pak Madi? Kira-kira gitu? Pak Madi senyum-senyum ya. Dan otot ini, semua orang punya otot ini. Tidak ada yang tidak punya. Semua orang punya. Cuma kita berbeda. Kalau bilang otot PC, di anatomi, ya PC, bubu koksius, dari pubis ke koksius. Tapi kalau bilang PC, di seksiologi, itu terdiri dari tiga otot. Otot PC sendiri, isio kofernusus, dan bubu kofernusus. Jadi ketiga otot itu, di dalam bidang seksiologi, dibilang otot PC. Kalau di dalam bidang olahraga, kebukuran seksual, PC itulah mengikuti yang di seksiologi. Jadi kalau bilang, ayo melatih otot PC, jadi ketiga otot itu yang perlu dilatih. Jadi wanita lebih gampang melatihnya, karena sudah jelas lubangnya. Kalau laki-laki, gimana sih caranya? Nanti ada caranya. Nanti di semester kita, tiga kita berikan. Sekarang kita pemahaman, supaya sama saja, bahwa otot PC ini berperan, pada wanita, menggerakkan vagina ini. Jadi vagina itu bisa digerakkan. Kalau terlatih dengan baik otot PC ini, vagina itu bisa menyanyi sesuai dengan kehendak kita. mau diajar bersiul, kita yang ngatur kok. Jangan dia yang ngatur otak kita. Otak kita yang mengatur dia. Sampai di sini ada pertanyaan, terutama anak-anak wanita, yang punya otot ini, kecuali yang tidak punya otot. Anak Jakarta, ada yang mau menanyakan? Ada, Prof. Kebetulan pernah melihat live show di Thailand, itu memang ototnya itu bisa dilatih sedemikian rupa, dia bisa meniup, apa sih, membecahkan balon, balon, nama lilin kali ya. Ya, kalau memang terlatih dengan baik, memang bisa. Saya bisa membuat Anda semuanya itu merokok. Nanti pada saat pelatihan, cuma nanti kita atur kapan pelatihannya yang jarak jauh ini. Kalau yang di pasar sudah mulai satu kali. Kan dilarang rokok, dok, Prof. Bisa di ruang kuliah, rame itu nanti bersebaran debu-debu rokok ya. Jadi itu gampang pelatihannya. Ada caranya, tekniknya nanti gampang ya. Ada lagi yang mau ditanyakan secara global dulu, secara overview. Jadi ini, untuk anti-aging ini perlu dilatih sedini mungkin. Supaya nanti pada saat lansia, saat menopose, ini tetap terlatih seperti biasa. Jadi sebetulnya fungsi seksual Anda itu tidak ada tua-tuanya. Otot itu nanti dia contraction, itu periodik terus gitu, Prof. Ya, kapanpun, dimanapun Anda bisa mempergunakan, cuma tahu aturan. Prof, sekuat-kuatnya latihan, itu apakah ada kemungkinan bisa mematakan penis? Tidak. Penis bisa patah, ada saya punya pasien dua, pasien yang penisnya patah. Itu bukan karena pelatihan ini. Didudukin salah, salah duduk dia. Jadi istrinya yang di atas. Oleh karena itu, para istri yang gemuk, hati-hati kalau menduduki, ya itu ada teknik tersendiri, namanya female superior position, itu ada aturannya, tata caranya, jangan dilanggar. Kalau dilanggar, patah betulan penis. Kalau patah sudah lah, mau diapain lagi dah. Potong, kasih makan anjing, selesai ceritanya. Jadi, kalau sampai patah karena pelatihan, tidak mungkin ya. Jangan takut. Ada lagi? Yang laki-laki, tolong jangan jadi pelengkap penderita, dimainin sama anak perempuan itu ya. Anda juga masih punya kekuatan, nanti kita tunjukkan kekuatan laki-laki itu apa dan bagaimana. Ya, Prof. Motif itu. Nah, supaya itu, dia bagaimana, otak baginya bisa kontresen terus, gitu. Oh, bisa. Itu paling gampang itu. Nanti pada saat pelatihan itu, nanti ditunjukkan. Nanti kita akan ada program pelatihannya ya. Itu tidak-tidak susah itu. Cuma menggerakkan itu gampang. Cuma kalau menggerakkan maksudnya, tak terkontrol, tidak disuruh gerak, bergerak. Oh, itu tidak benar itu. Titanus nantinya. Jadi, gerak sesuai dengan kehedak kita. Itu kan maksudnya. Latihannya mesti bawa partner nggak, dok? Oh, nggak usah. Jadi, partner yang ada aja. Ya. Nanti saya sediakan bisa juga. Ada lagi? Gitu, tidak mengenai masalah pelatihan itu. Untuk otak-otak ini bisa nggak? Misalnya, kalau lebih awal, kita latih mungkin dari sejak umur. Mungkin hasilnya lebih bagus, dibandingkan dengan sudah umur-umur tertentu. Misalnya, dekat-dekat minum paus, misalnya baru. Hasilnya berbeda nggak itu? Oh, gini. Memang bedanya gini. Kalau ada pertanyaan dari Pak Madi, pelatihan lebih awal dengan semua pelatihan kalau sedini mungkin lebih baik. Karena apa? Kalau sudah sedini mungkin itu kita nanti gini. Pertama, pemahaman. Sesudah memahami kemudian skill, keterampilan. Ini kan keterampilan, kan? Kita pahami dulu apa itu. Kemudian skill, keterampilan. Keterampilan ini kalau dilatih akan jadi perilaku, kebiasaan. Jadi otomatis nantinya. Ya begitu. Cepat sekali gitu loh. Kalau masih baru belajar, kalau sudah tua belajar memang nggak lambat. Masih gimana sih? Menyetelnya tuh dari sini. Kadang-kadang kotselet dari otak itu. Tapi kalau anak-anak dari mulai dari kecil itu, lebih cepat. Misalnya dari masa puber kita latih. Jadi bukan untuk kepentingan hubungan seksual, nanti dia bingung. Jadi hanya untuk kebugaran seksual, supaya melatih, supaya tidak ngompol, dan lain sebagainya. Supaya otaknya kuat, supaya tidak terjadi, apa itu, prolapse ya. Prolapse ya. Atau disensus dari uterus, turun ke bawah ya. Jadi sedini mungkin lebih baik. Oleh karena itu, kenderasi penerus kita, anak-anak kita, kalau bisa memang sedini mungkin, dianggap sebagai rekreasi pelatihan ini. Masalahnya, di lapangan tidak banyak orang yang tahu. Jangankan kebugaran seksual. Pelatihan kebugaran fisik saja, dari guru-guru olahraga itu, banyak yang tidak saintifik. Secara ilmiah. Secara ilmiah, kesehatan olahraga, itu banyak tidak ilmiah. Dia cuma tahu, ngelatih gini, gini, gini. Akhirnya jadi pembunuh yang profesional. Jadi pembunuhan itu banyak terjadi di lapangan. Seperti yang saya katakan dulu kan, ada empat kelompok yang itu, pembunuh profesional itu. Jadi tentara polisi, atlet, dokter. Itu akibat pelatih. Jadi sedihan mungkin lebih baik. Sejak masa puber, kita latih sudah. Kalau itu semua terlatih, mungkin tidak pernah terjadi prolapse. Tidak akan pernah terjadi. Karena dari semula. Dan itu harus teratur. Dan secara rutin, harus dilakukan. Anggaplah bagian dari hidup. Makanya kalau bisa, nanti Anda sudah tamat, di tempat praktek juga harus, kalau bisa jadi konsultan itu, terhadap pasien. Jadi beli konseling. Jadi yang-yang saintifik. Ada lagi? dilatih lagi. Oh, tidak. Bisa. Pasti bisa. Bisa. Saya setua ini melatih ini bisa. Tampak besar ini kan. Walaupun dulu. Kenapa? Tidak. Cuma bedanya, kalau dibesarkan dari semula lain. Ya kan? Jadi kalau dari semula, memang sudah siap betul. Jadi ada keterbatasan. Karena sudah terlanjur menipis, membesarkan itu agak lama. Butuh waktu lama. Apalagi sudah kekuatan kita makin menurun. Apalagi sudah aging, ada apoptosis, segala macam. Ada lagi pertanyaan? Jadi inilah bentuk anak-anak wanita punya. Lihat dari samping ya. Di sini, di sini, ada apa? Di sini, sepertiga bagian luar, kurang lebih 3,5 cm. Ada apa? G-spot. Apa? Aduh, pinter sekali ini. Punya G-spot? Punya. Sudah pernah menemukan? Pernah. Semuanya? Anak-anak perempuan semua? Pernah menemukan? Pernah. Yang tidak jawab, belum menemukan? Yang single belum. Oh, yang single bisa juga cari. Gampang, tidak masalah. Pakai jari sendiri, kan? Jadi semuanya pakai jari. Mencari G-spot itu tidak susah, ya. Tahun 89, saya pertama kali menemukan G-spot. Baru tahun 89. Karena tahun 89, baru saya ikut pelatihan di San Francisco. Tapi mencarinya, saya sudah pulang dari San Francisco. Karena saya tidak membawa istri. Jadi, di San Francisco, saya tidak, saya dengan, dengan boneka, ya. Ini jujur lah, dengan boneka, tidak dengan orang, ya. Karena sana saat pelatihan, jadi satu-satunya saya yang dari Indonesia, yang lainnya orang Amerika, dan kebanyakan objin. ternyata tidak semua orang itu tahu G-spot. Dan para dokter wanita objin pun tidak tahu kalau dirinya punya G-spot. Pakai lagi di mana letaknya. Kalau orang bule, sekitar lima sinti. Kalau orang Asia, sekitar tiga setengah sinti. Di sini, di bagian atas, ya. nanti saya sudah pulang kuliah, tolong cari beram merah, meji sport masing-masing. Tahu apa tidak tempatnya, di mana. Cuci tangan yang bersih. Prof, katanya sambungan dari klitoris. Oh, enggak. Klitoris di luar. Jauh. Itu adalah... Di belakangnya klitoris. Di sini. Prostat yang... Bukan di sini, bukan. Di sini. Di dalam vagina. Jadi, di bagian anterior. Itu diduga prostat yang rudimenter. Bukan klitoris. Klitoris lain sekali di sini, ya. Sehingga ada dua tempat yang erotik. Klitoris satu sama G-spot di sini. Kalau dinilai katanya G-spotnya, kalau nilainya lebih seratus. Klitoris 75. Tapi itu relatif sekali tergantung, ya. Jadi, di sini letaknya. Jadi, kalau mencari, jangan terlalu dalam. Lewat nanti. Cuci tangan yang bersih. Gunting kuku yang pendek. Jangan bekas makan sambal. Atau makan lombok. Cari mulai dari luar. Pakai pelicin lebih dulu. Pakai vijel boleh. Ya. Kemudian pelan-pelan. Prof, kenapa enggak pakai sarung kondom aja carinya? Kalau nyatuh diri sendiri kan enggak pakai kondom enggak, Pak. Sarung kondom enggak apa-apa, Pak. Ya, pakai jari sendiri kan enggak masalah. Asal bersih tangannya. Jangan bekas makan rujak hati-hati, ya. Bisa lari terbirit-birit. Pakai kondom juga boleh. Enggak masalah, ya. Jadi, cari di bagian ini. Cepat kok carinya. Saya mencari itu hanya butuh waktu 3 menit. Cari di sini. 3 menit sudah ketahuan. Yang wanita cari sendiri, rasanya beda sama dicariin enggak? Nah, memang. Memang kalau saya, istri saya, saya yang cari. Jadi, begitu kita cari dari luar, ya. Masukkan pelan-pelan, tanya. Jadi, yang laki-laki tolong kalau pulang nanti tanya kepada istri. Istri yang betulan, ya. Jangan istri orang, ya. Tanya, gimana rasanya? Yang enggak punya istri, Prof. Dr. Ridwan enggak punya istri. Dr. Andrew enggak punya. Pakai boneka. Ayo pakai boneka, boleh. Jangan sewa orang, ya. Nanti bahaya, ya. Jadi, masukkan dari luar pelan-pelan. Tanyakan, gimana rasanya? Dia bilang, oh, sama saja. Masukkan lagi. Sudah masuk dalam, sama saja. Berarti kelewat. Mundur lagi. Memang pelan-pelan. Tapi, saya mencari satu kali, tiga menit. Sudah dapat pelan-pelan sekali saya arahkan. Tanya, terus gimana? Tanya. Begitu, kena. Ya, 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 ya. Oh, kena sudah. Kemudian, tidak perlu yang laki yang menghafal. Yang punya g-spot yang menghafalkan. Itu terhafal dengan sendirinya. Untuk selanjutnya, yang punya pasangan suami istri, ya, yang sudah menikah. Kalau nanti kemudian dimasukkan penis, walaupun penis itu tidak punya mata, buta toli, bodoh, dan tidak punya otak penis itu. Tapi penis itu bisa kena. Bukan penisnya yang pintar, tapi istri yang pintar. Karena istri yang mengarahkan. Sekali kena, dia hafal, diajak yang menggerakkan. Bagaimana cara menggerakkan? Supaya ujung penis itu menuju ke sini. Ya. Menuju ke mari. Jadi, nanti istri yang tahu itu. Nah, penis masuk saja. Ngikut saja perintah istri. Suruh alahkan kemana. Oleh karena itu, masuknya jangan ke mari. Ke atas. Nah, gimana caranya supaya bisa ke atas? Coba pakai otak sekarang. Yang pakai otot saja. Gimana caranya? Posisi istri di atas. Ya, pintar. Istri yang pintar dan ngatur, ya. Kalau misalnya maunya suami yang ngatur. Gimana caranya? Ayo. Sudah tua, ini masa ada tahu. Suami di bawah. Ya, suami di bawah. Terus, selain itu, suami di bawah kan istri yang ngatur. Kalau maksudnya suami yang mau ngatur. Suami berdiri. Pintar. Sudah menikah, kata belum. Kan, kalau menikah, posisi yang paling bagus. Rupanya di hafal-hafal terus ya, emak. Hafal atau praktikum? Jadi, arahkan kemari ya. Jadi, suami yang mengatur kemari. Jangan sampai kelewatan. Karena di sini letak di spot. Oke, ada pertanyaan di sini? Iya, iya. Silahkan. Cewek katanya kan ada spot. Kalau Jawa ada spotnya nggak? Ada, ada. Ada. Apa itu? F-spot. Ada F-spot. Setahiran. Janganérer Tata Nav warmer. dan dalam kami juga paling nya. Jangan lupa lahir terbaik dan mereka pada perlaw Jawa.